Membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Satu pemegang sahamnya adalah cairan yang harus disimbangkan. Dua pemegang sahamnya adalah organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, ginjal, liver dan sebagainya yang harus direstarikan kesehatannya. Tiga yaitu tulang yang harus kuat, empat otot yang harus kencang, dan lima lemak yang harus rendah. Dengan mereka menjaga saham mereka masing-masing untuk lemak tidak terlalu tinggi, otot tidak terlalu rendah, tulang harus tetap kuat, dan sebagainya. Maka pada saat itulah saham ini akan terjaga, dan pada saat itulah terjadi yang namanya penghambatan proses penuaan atau yang dikenal dengan namanya degeneratif tersebut. Nah kalau lemak meningkat, biasanya kalau kita investigasi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gambaran atau cerminan atau representasi daripada berbagai penyakit-penyakit yang tadi menjadi klaim-klaim asuransi sosial tadi. Yaitu adalah apa? Ketika dicek tekanan darahnya bermasalah, ketika dicek gula darahnya bermasalah, ketika dicek ternyata kolesterolnya tinggi, ketika dicek terjadi pengentalan darah atau terjadi inflamasi, dan sebagainya. Hal inilah yang akhirnya kalau dilanjutkan lagi keluar berbagai penyakit-penyakit populer yang terjadi hari ini. Diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung, mungkin cancer, saluran pernafasan, dan sebagainya. Nah teman-teman kita balikkan lagi, bukannya kita belajar dengan cara berfokus kepada ujung permasalahan dengan medikasi, terlepas daripada medikasi ada satu hal yang baik, selama itu digunakan sekedar untuk urgensi. Tapi kalau kita berbicara yang namanya investigasi akar permasalahannya, maka pada saat itu apa yang kita harus lakukan? Yaitu dengan melakukan, yaitu dengan melatih otot kita, maka tulang kita kuat, tulang kita kuat, maka apa yang terjadi? Maka otomatis gerak kita normal, dan pada saat itu kadar lemak kita menurun. Kadar lemak menurun, berbagai potensi penyakit tersebut menjadi lebih berkurang. Sehingga kalau kita berfokus kepada yang namanya preventif dan promotif dibandingkan dengan kuratif, maka pada saat itu sehat menjadi mudah dan murah, bukan seperti hari ini, menjadi mahal dan susah.